Hai anjay lah biju gesel Naruto Bayon Hai guys kembali lagi di channel aku upang jadi di video kali ini kita akan melihat semua jurus-jurus dari Naruto dari yang Naruto kecil sampai Naruto besar lgk langsung aja kita mulai let's go ikon yang pertama disini kita melihat jurus dari Naruto kecil langsung aja kita lihat kepunya habitat oke naruto kecil memang seperti itu masih belum dewa kita lihat jurus kasih banyak di sini Naruto kayu Naruto muset jurus 2000 kombo Buster lagi nasar nih kalau Naruto lagi serius apa ngeluarin ekor tiganya ekor tiga kalau enggak salah itu waktu masih kecil bisa deh toh mau masih ekor satu ah ntar penasaran gua Oke aseng kan gila ini ini ekor sata jauh dao bebro apalagi pas ekor sembilan menyado ngora uh ya masih belum memiliki kekuatan senin masih belum latihan soalnya si jiranya belum mati Oh iya ya Oh oh iya waktunya sebelum memarisi Legend dari Senin tuh dia sudah memarisi Rasengan Shuriken men lupa gue anjay Oke kemudian disini pada saat Naruto sudah menguasai Senin dari pada saat latihan dengan kodok pokoknya dengan kodok langsung aja kita jurusnya dulu adalah men jurus adalah Naruto itu Rasengan dan lihat jurus musikus Dewanya ini udah perfect banget sih Rasen Shuriken nya keren keren kalau gini gimana oh dua Rasengan bro oke oke cuman gini toang coba pada saat serius waa anjay ikor berapa nih 1 2 3 4 5 6 udah ekor oh ya lupa gua nih pas dia jadi gini tuh pada saat sih ada Hinata waktu nolongin mau nolongin si Naruto pas titik cakranya si Naruto itu di ditutup sama si pen kemudian Hinata nyelamatin mau nyelamatin terus si tapi si Hinata ini malah hampir dibunuh men kemudian si Naruto ini marah dan jadilah keluar muncul ekor maru Oke kemudian disini ada Naruto pada saat pertama kali bisa menggunain chakra Kyobi sepenuhnya Tapi belum perfect banget sih Soalnya belum bisa ngeluarin sampai ekor sembilan Cuman setengah chakra Langsung aja kita lihat cupunya dulu Merah Oke masih sama yang kayak yang tadi Naruto yang tadi Jurus dewanya pakai sama Gila sih Bayangin bro seribu bayangan pakai rasingan semua Langsung aja kita lihat pada saat Naruto ini serius Ini adalah chakra Kyobi Tapi ini masih belum perfect Soalnya ini masih pertama kali pakai Dan masih ada waktunya gitu Gila Kemudian disini Naruto pada saat sudah lumayan bisa menggunain chakra Kyobi Langsung aja kita lihat jurus dewanya dulu Merah Oh oke masih sama nampaknya disini Ini pada saat satu tim dengan garap pada saat melawan Mizukage ke pertama atau yang kedua gitu Pada saat perang dunia ninja keempat Anjay-anjay kita lihat jurus dewanya Anjay Wow Oh Oh Wah Ini Awal Awal-awal Pada saat Mas Pada Awal masih ini Apa namanya Baru bisa Ngegunain Sebelan ekornya Oh Kirain yang Pada saat masih belum bisa Kalau Serius gimana Tuh masih sama Cena Coba jurusnya Beda-beda-beda Oh ini udah lumayan Perfect sih Udah 80% lah Menggunain chakra dari Kyobi Oke kemudian disini pada saat Naruto sudah perfect 100% menggunakan chakra Kyobi Bro Lihat nih Desain karakternya bagus banget Gue suka banget Cena Lihat nih Langsung aja kita lihat jurus cupunya dulu sini Oh sorry kurang dekat Gila Ini udah perfect sih Soalnya Udah si Kurama ini udah 100% percaya Sama Naruto Langsung aja kita lihat Jurus Dewanya Jurus Tomas Ikuso Kurama Biju Anjay Kole bro Trashen Shuriken sama Biju Dama Gila sih Itu Setara keopatan dewa sih Mel Oke Penasaran dengan jurus dewanya disini Eh bukan jurus dewa Pada saat serius Wow Ui Kusoo Ah Ini udah 100% Udah gak ada waktunya bro Udah Sepenuhnya bisa menggunain Chakra Kyobi Jai baby Wah Keren sih Bisa Udah sempurna Menggunain 9 Ekor Dari Si Kyobi Dan 100% Perfect Gunakan Chakranya Let's go Akhirnya kita udah Sampai disini Ini adalah Naruto saat Dikasih Kekuatan Rikudo Untuk melawan Si Madara Dan kemudian Madara itu Dihianati sama Zetsu Dan muncullah Kaguya Pokoknya gitu lah Ceritanya Langsung aja gitu lah Lihat jurus cupunya dulu Gila sih Udah perfect banget bro Udah Dikasih kekuatan Dari Kyobi Dikasih kekuatan sama Rikudo Gila sih Perfect banget bro Desainnya Keren banget Ada bola-bola Belakang yang di hitam Di belakangnya Naruto ini Sama di Madara juga Langsung aja kita Lihat jurus dewanya Thomas Boom Gizek Kurama Lah udah nyatu Cena Oh Oh iya kan Masih satu adegan Pada saat Melawan Naruto Sama si Sasuke gitu ya Itu Perfect banget sih Nah Udah Mirip Sepunya dulu Siapa ya Namanya Asura Asura Namanya Asura Oke Kita lihat pada saat Dia serius Wah Anjay Masih sama bro Oke Masih sama yang kayak tadi Pasti Biju Dama Oh beda Anjay Kira Biju Dama Ternyata Biju Dama Dengan Rasen Churiken Ajay Perfecto QB Plus Diku Dosenin Disini Apalah Pada saat Naruto Di movie Yang The last Movie Apa The last episode ya Pokoknya itu Pada saat Naruto ini tuh Mau Nyalampetin Hinata Pada saat Di bulan gitu lah Dan Hinata ini suka men Mau nyatian Pesan pada Naruto Langsung aja kita lihat jurus cupunya Disini Oke kurang deket Gomen Manjur Jurus cupunya aja Ngelarin kurama bro Langsung aja kita lihat jurus jawa nya Wah Maki Wah Itu ganti sih Oh Oh sebelumnya 2000 Dan The last Movie jadi 5000 Bayangan Itu Yang kalian lihat tadi Yang Yang di tangan Kanan Naruto Ngelarin Kuning-kuning gitu Itu Chakra Titik kumulnya Ditaruh di kanan Semua buat Ninju Men Jadi Makin Kuat gitu Langsung aja kita jurus Pada saat serius Oke Beda men Beda Oke Kita Lihat jurus Biasanya Oke Oh Gitu ya Membak Membaknya tuh Pake Kyuubi bro Dan Kalo sambil jalan Gimana Oh Mini Rasensuriken Yang gini bre Yang gini Terus ada Tangan kecil Gini Cukar Lihat Lihat nih Let's go Kita sudah Sampai Dimana Saat Naruto Sudah menjadi Okage Dan Istrinya Yaitu adalah Hinata kita Sendiri Dan kita akan Menjadi Istrinya sendiri Sebagai Bahan Percobaan Ga Mena Hinata Oke Kita Jususukinya Dulu disini Yamete Gitu kata Hinata Jusus Dewanya Ikusukurama Ikusukurama Wah Apakah beda Oh Lebih Lama Lebih Lama Bijudamanya Oh Bukan Nembak Nembak Kirain Wah Kirain Nembak Cetak Oke Yang Kayak Ngeluarin Cakaran Let's go Kita Akhirnya Sudah Mencapai Dimana Naruto Menggunain Mode Barion Dan Pada Saitu Naruto Terpaksa Menggunain Mode Ini Karena Untuk Melawan Jien Kalau Nggak Salah Gue Nonton Boruto Nonton Boruto Naruto Di Nuff Parah Langsung Kita Lihat Jurus Cukunya Dulu Disini Oke Biasa Biasa Pada Kila jurus Dewanya Disini Gesel Naruto Barion Kurama Ninawarin Tapi Kurama Ini Ngomong Bahwa Kalau Itu Akan Menjadi Tumpal Kalau Naruto Itu Akan Mati Tapi Ternyata Kuramanya Yang Mati Men Langsung Aja Kita Lihat Pada Saat Dia Udah Menggunain Mode Barion Barion Mode Barion Mode Anjir Ini Bagus Sih Bro Ada Ada Berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Di Atas 4 Bawa 5 Penasaran Anjir Keren Keren Wih Oh Mangga Coba Gue Spam Pukul Ya Gue Spam Pukul Ya Wah Penasaran Gue Anjir Wah Gila Ini Mode Terakhir Si Naruto Udah Agak Ada Lagi Soalnya Si Kurama Ini Udah Mati Tapi Ngespawn Lagi Di Tubuh Himawari Bro Kalau Gak Selang Gue Lihat Scene Di TikTok Gitu deh Pokoknya Gitu Yang Terakhir Gue Penasaran Gila Gila Itu Rasanya Yang Maling Sakit Si Soalnya Udah Mode Barion Bro Bayangin Aja Dah Alright Guys Buat Kalian Sampai Yang Nonton Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Juga Subscribe Dan Sorry Banget Soalnya Video Naruto Sampai Disini Aja Dan Mohon Naaf Kalau Gue Disini Ngomongnya Belibet Banget Dan Aku Harap Kalian Enjoy Dengan Video Video Gua Sekian Dari Aku Terima Kasih